Ngomongin soal produk, kalau soal produk pasti punya unggulannya masing-masing. Nah kalau produk apa yang bagus menurut saya belum tentu bagus juga menurut kalian. Makanya nggak di setiap video saya saya sebutin produknya. Tapi tenang aja di beberapa video tetap ada produk-produk yang saya spill mungkin buat rekomendasi kalian juga. Walaupun udah saya spill, memang lebih baik kalian cari sendiri produk yang menurut kalian lebih baik. Karena balik lagi aroma sesuai selera kalian dan setiap produk punya karakternya masing-masing. Jadi setiap produk bagus yang di spill itu belum tentu bisa jadi patokan kalian ya. Balik lagi ke kalian sendiri, memang bagusnya coba banyak produk sesuai sama karakter kalian atau sesuai sama yang kalian suka. Soalnya memang kriteria bagusnya produk itu relatif ya beda-beda. Ada yang bagus menurut aromanya, enak apa enggaknya, bagus ketahanannya, awet atau enggaknya, atau bagus penyebarannya. Tapi memang kita nggak bisa pukul rata di satu produk. Misalkan parfum A bagus di produk B, belum tentu parfum lainnya produk B ini bagus. Begitu juga sebaliknya. Kalau memang parfum ini jelek nih di produk A. Nah belum tentu semua produk A jelek di parfum lainnya. Nah itu juga makanya pentingnya kalian buat bener-bener coba sendiri. Makin banyak kalian coba, saya yakin kalian juga pasti bakalan punya produk kandalan kalian masing-masing. Halo apa kabar semuanya? Ketemu lagi sama saya di sini. Nah di video kali ini saya bakalan bahas 7 rekomendasi parfum cowok buat kalian yang suka sama aroma yang fresh. Ini kesannya nggak strong. Bukan parfum yang kesannya fresh spicy. Bukan ke arah rempah juga. Ini parfumnya kalem, santai, bisa dipakai kapan aja. Ini cocok banget buat kalian yang bisa dibilang baru mulai pakai parfum ya. Atau baru coba-coba parfum refill. Tapi sebelumnya saya mau ucapin terima kasih dulu. Buat kalian yang udah klik video ini, buat kalian yang udah subscribe. Seperti biasa buat yang belum subscribe jangan lupa subscribe channel ini. Ada informasi-informasi tentang parfum refill yang mungkin lagi kalian cari atau kalian butuhin. Semoga kalian bisa dapetin informasi parfum refill dari channel kita dan mudah-mudahan itu bermanfaat buat kalian. Nah oke jadi langsung aja kita di sini udah ada beberapa sampel tapi kita bakalan coba kasih 7 rekomendasi buat kalian yang suka sama aroma parfum fresh khusus cowok. Tapi ada juga beberapa cewek yang suka sama beberapa parfum yang bakal saya sebutin ini. Sukanya memang bener-bener suka dan mereka pakai gitu. Ada beberapa cewek dan ini gak sedikit juga cewek yang suka parfum aroma cowok. Oke sekarang yang pertama. Yang pertama pastinya Bulgari Aqua. Bulgari Aqua ini aromanya pasti kalian tahu. Aroma parfum yang familiar banget. Ini juga salah satu yang banyak cewek suka. Cewek cowok banyak yang suka. Terutama cowok ya. Nah buat kalian yang baru mau coba-coba parfum refill atau ABG-ABG, SMA atau kuliahan yang baru. Mungkin bener-bener baru dalam artian baru mau coba pakai parfum. Yang sebelum-sebelumnya mungkin kalian cuek gak pakai parfum. Ini cocok banget buat kalian coba pakai. Aromanya fresh, ringan, gak terlalu mencolok, gak terlalu strong juga. Pokoknya aromanya Bulgari Aqua ini santai banget. Bisa dibilang salah satu parfum yang aromanya paling familiar. Bukan parfum yang musiman. Bulgari Aqua yang pertama. Yang kedua dari Bulgari juga ini ada Aquamerine. Aquamerine ini hampir mirip ya. Enggak mirip sih aromanya aquatic. Cuman kalau menurut saya pribadi aromanya lebih fresh yang Aquamerine ini. Terus dia kalau untuk populernya Bulgari Aqua lebih populer sih. Ini Aquamerine gak terlalu populer. Kalau saya pribadi lebih suka yang Aquamerine ini. Justru di Aquamerine ini kesan aquaticnya lebih berasa. Kalau menurut saya. Kalau Bulgari Aqua sama Aquamerine. Kalau menurut saya lebih rekomen yang Aquamerine. Mungkin kalian belum pernah coba yang Aquamerine-nya. Kalian bisa coba dari Bulgari juga yang Aquamerine. Ini juga banyak yang suka. Cuman memang lebih banyak yang pakai di Bulgari Aqua-nya. Kalau Aquamerine ini masih belum terlalu pasaran. Walaupun sama-sama udah lama ya. Cuman pemakaiannya Aquamerine ini gak sebanyak yang Bulgari Aqua. Yang ketiga lanjut. Oh iya sebelumnya buat masalah produk nih. Buat masalah produk ada yang request buat dispilin produknya apa. Dan linknya. Nah sekarang gini. Kalau linknya saya sendiri gak pernah nyaranin kalian buat belanja online. Untuk bibit-bibit ini apalagi kalian tanya bibit yang bagus apa. Itu harganya pun lumayan. Usahain belinya gak online. Kecuali memang kalian udah bener-bener tau toko online itu terpercaya. Tapi memang toko online-nya udah bener-bener rekomendasi. Saya sendiri gak ngandelin buat belanja online ya. Dan buat sekarang kayaknya lebih gampang kalian buat dapetin bibit yang bagus. Suppliernya kayaknya udah ada deh di setiap kota. Dan untuk masalah produk balik lagi ke kebutuhan kalian. Keselera kalian sama ke budget kalian intinya. Jadi untuk beberapa parfum yang saya sebutin hari ini produknya bebas. Terserah kalian. Ini dari produk apapun. Kesan aromanya memang fresh. Santai. Oke jadi itu ya. Kita lanjutin buat yang ketiga. Yang ketiga ada Agner Blue. Blue Emotion. Mungkin kalian juga tau. Blue Emotion sama Bulgari Aqua nih. Ini bener-bener duet parfum yang dari dulu gak pernah mati pasarannya. Banyak banget yang suka terutama anak muda. Blue Emotion kalian harus coba juga. Ini juga aromanya fresh. Santai gak terlalu strong. Cuman kalau dibandingin Bulgari Aqua. Blue Emotion ini agak sedikit lebih strong ya. Dia lebih strong dari Bulgari Aqua. Tapi tetep bawaannya santai di akhirnya. Ini yang ketiga ada Agner Blue. Yang keempat lanjut. Aquatic juga. Ini ada Giorgio Armani. Aqua Digio. Ini juga aromanya soft. Lembut lagi. Saat 11-12 lah sama Bulgari Aqua softnya. Cuman kalau menurut saya ini kesannya lebih lembut. Ini kesannya lebih soft dari Bulgari Aqua. Nah kalian bisa bandingin deh. Mungkin buat yang suka Bulgari Aqua mau pindah aroma lain. Kalian bisa cobain yang Aqua Digio ini. Ini juga aromanya soft. Aquatic lebih soft dari Bulgari Aqua. Kalau menurut saya. Yang keempat ada Aqua Digio. Yang kelima kita lanjut. Yang kelima ada Polo Sport. Polo Sport pastinya udah banyak banget yang tau. Banyak banget yang pake. Ini bisa dibilang semua umur. Semua kalangan. Banyak yang suka. Aromanya sporty. Fresh. Dan ini lebih strong dari semua parfum yang saya sebutin dari awal. Ini aromanya lebih strong. Tapi tetep balik lagi. Walaupun strong. Ini kesannya tetep santai. Kesannya segernya dapet banget dari Polo Sport ini. Ini bisa dibilang salah satu parfum sejuta umat juga nih. Polo Sport. Lanjut. Yang ke enam. Yang ke enam. Yang ke enam kayaknya parfum kalian nih. Yang ke enam ada Dunhill Blue. Ini aroma freshnya gak usah ditanyain lagi. Ini juga salah satu parfum yang punya aroma fresh. Santai. Banyak juga yang suka. Dan Dunhill Blue. Ini fresh juga citrus. Ada kesan woodynya juga di endingnya. Di akhirnya kesannya kalem. Santai. Kesan segernya dapet dari awal sampai akhir. Yang ke tujuh. Yang terakhir. Yang terakhir. Yang terakhir kita bakalan kasih yang agak beda. Kita ada yang terakhir ini ada Kenzo Home Sport atau Kenzo Batang Sport atau Kenzo Batang Sport. Yang sport ini aromanya seger. Aromanya sporty. Tadi segernya dapet banget. Tadi segernya dapet banget. Kalemnya dapet. Ada kesan manisnya sedikit. Nah buat kalian yang suka aroma fresh. Aroma seger kayak beberapa parfum yang saya sebutin tadi. Dunhill Blue atau Bulgari Aqua. Aquamarine Polo Sport atau yang lain yang tadi saya sebutin. Kalian bisa coba juga yang ini. Kenzo Home Sport. Ini aromanya fresh juga. Aromanya seger. Santai. Segernya tuh ada kesan manisnya. Dia dari awal sampai akhir tuh fresh. Tadi kalau Polo Sport tuh segernya strong ya. Kalau ini. Ini enggak. Segernya enggak strong. Karakter Kenzo nya dapet. Kalem. Yang santai. Mewahnya dapet. Kalian bisa coba yang terakhir dari Kenzo Home Sport. Nah jadi itu barusan tujuh rekomendasi parfum. Buat kalian yang suka sama aroma parfum yang fresh. Soalnya kalau kalian pakai parfum yang fresh. Ini kesannya tuh jadi semangat. Ini cocok buat kalian pakai dimana aja. Kerja kantoran. Di lapangan. Ke kampus. Buat nongkrong santai. Ini sannya enerjik. Semangat. Tapi tetap santai. Oke jadi mudah-mudahan kalian suka sama tujuh rekomendasi parfum yang saya sebutin. Mungkin ada di antara kalian yang belum pernah coba salah satunya. Kayaknya kalian wajib buat coba kalau memang kalian suka sama aroma parfum yang fresh. Oke jadi mungkin segitu aja video dari saya hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Semoga beberapa deretan parfum tadi bisa jadi rekomendasi buat kalian yang lagi bingung cari parfum. Atau bingung mau ganti ke parfum apa. Oke jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai selesai. Terima kasih juga buat yang udah subscribe. Buat yang belum subscribe dulu channel ini siapa tau ada informasi tentang parfum refill yang lagi kalian cari. Atau mungkin kalian butuh beberapa rekomendasi parfum. Bingung pilih parfum atau baru mau coba parfum refill. Semoga apa yang kalian cari kalian dapet di channel ini. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax